Falda Alfiana telah bercerai dari Reza D.A. Kini ada yang menudingnya cuma cari popularitas karena pernah menikah dengan sang penyanyi. Falda Alfiana merespon hal tersebut. Ia menyerahkan masalah tudingan cari popularitas ke Tuhan. Nah kak Soehard, ini lucu sih, ketawain ajalah yang bilang begini. Gak papa dipuasin aja, mau dibilang apa aja mongo. Allah tahu niatku, jadi tenang aja mau dibilang apa juga mongo. Silahkan sepuas anda. Ujar Falda di Instagramnya. Falda Alfiana sebelumnya diam saja di komentari negatif oleh banyak pihak terkait bercerai dari Reza D.A. Akan tetapi, ia percaya Tuhan akan membuktikan kebenarannya. Allah tahu semua yang terjadi, aku yakin pasti suatu saat akan terbuka semua kebenarannya. Kenapa ayo, diam bukan berarti mengiakan lo, tutur Falda. Usai pisah dari Reza D.A. Falda Alfiana mengakui kondisinya masih baik-baik saja. Ia malah banyak diserbu orang karena ingin meminangnya. Yang ada pada langsung datang ke rumah buat ngelamar gimana dong ini, kata Falda. Falda Alfiana lalu mengungkapkan kriteria pria idaman. Ada lima poin penting yang sangat ia lihat. 1. Paham agama 2. Menghargai dan menghormati orang tua saya 3. Bisa menerima kekurangan saya 4. Bisa menyelesaikan masalah tanpa emosi 5. Tulus menyayangi saya dan keluarga saya Pungkas Falda Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Agar kalian terupdate informasi terbaru dari Penyanyi Dangdut Tanah Ayam 05. Bisa menerima kekurangan saya